Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, aku Rasyah Putri Amalia dari Statistika Unimus Pada video kali ini, aku akan membahas tentang keju Keju adalah produk segar yang dihasilkan dengan pemisahan cairan dari coagulagen setelah penggumpalan susu melalui proses pengantauan yang dibantu dengan bakteri atau enzim tertentu yang disebut RENET Proses ini bertujuan untuk mengawetkan kandungan protein bernilai tinggi yang terdapat pada susu sapi Selain mengandung protein, keju juga mengandung karbohidrat, lemak, dan berbagai mineral Bahan-bahan pembuatan keju yaitu susu sapi, susu skim, garam dapur, dan juga bakteri stater yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus lactis Proses pembuatan keju yang pertama adalah pasteurisasi, lalu pengasaman atau fermentasi Pada proses ini susu akan ditambahkan dengan bakteri Selanjutnya, pembentukan dadih Tahap ini akan ditambahkan RENET Selanjutnya adalah pengolahan dadih Pengolahan dadih akan ditambahkan garam dapur guna sebagai perasa keju Selanjutnya adalah pematangan keju Selanjutnya akan dihasilkan keju Paran mikroba pada pembuatan keju Bakteri Lactobacillus bulgaricus berfungsi sebagai fermentasi laktosa menjadi asam laktat dan menghilangkan oksigen Keasaman yang dihasilkan saat fermentasi laktosa menjadi asam laktat dapat mempercepat pengumpalan kasein dan mencegah timbulnya mikroorganisme yang tidak diinginkan Pengumpalan kasein disempurnakan dengan penambahan enzim proteolitik yang mengurai protein susu Manfaat keju Pertama, menjaga kanker hati Karena keju mengandung senyawa spermidin yang dapat menjaga fibrosis hati dan karsinoma hepatoseluler Selanjutnya, keju juga bermanfaat sebagai penyeimbang berat badan Pada keju alami memiliki kandungan indah lemak yang berguna menjaga berat badan tetap seimbang Keju juga bisa dikonsumsi sebagai penambah berat badan apalagi dikonsumsi lebih banyak Selanjutnya, menjaga kesehatan gigi Adanya kandungan kalsium dalam keju yang berperan penting dalam pembentukan gigi Keju juga mampu meningkatkan pH dan plak gigi sehingga mencegah gigi berlubang Sekian video dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih